Makanan Papeda Jiliran paman memotong dan memelah batang sanggunya menjadi dua bagian Sekarang saatnya nanti atau menokok sagu Jangan lupa cuci kaki supaya serat sanggunya tidak kotor Untuk mengambil serat sanggunya menggunakan alat khusus yang terbuat dari bambu Batang sabu mempunyai tekstur berserat dan lunak Bagian inilah yang mengandung banyak tepung sagu Proses nanti akan dilakukan sampai habis lapisan dalam batangnya Parutan batang sagu ini belum bisa langsung dimasak teman Kita akan lelah lagi untuk mengambil serat sanggunya Kalau serat sanggunya sudah banyak ayo kita bawa ke goti Teman serat sanggunya ini harus kita bawa ke tempat pengolahan selanjutnya Ayo dorong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!